Halo teman, hari ini kita akan mereview umpan putih ikan emas dengan aroma keju. Jadi umpan putih aroma keju, dominan keju. Oke, kita mulai. Pahan-pahan yang dibutuhkan, yang pertama keju, keju cedar krafmini, harganya Rp6.000.000, santan kara, susu denko, telur ayam negeri, tiga biji. Tepung ketan, hangkui, tepung beras, ingat tepung beras. Oke, kita mulai saja teman-teman. Pertama-tama, jadi telurnya tiga biji, yang duanya ini diambil putihnya saja, yang satu ini dipakai semua, kuning sama putih. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. yang ini kita pakai semuanya oke setelah kita ambil putihnya dua biji yang satu bijinya itu semua kuning sama putih selanjutnya keju kita pakai semuanya karena tidak ada perutan saya pakai ini terima kasih selamat menikmati selanjutnya kita coca setelah kita masukkan keju kita masukkan santan karah 2 sendok marah 2 sendok 2 sendok susu denko kasih pakai semua 1 biji atau hukus selanjutnya kita masukkan hangkui 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 merek kura-kura 1 sendok setelah itu tepung beras tepung beras 1 sendok setengah tepung getan 1 sendok punjuk lalu kita aduk kita aduk sampai rata tambahkan air 3 sendok 3 sendok airnya 3 sendok kita aduk lagi jadi airnya kita pakai 3 sendok jadi tekanannya jadi pas selanjutnya kita masukkan protok ya ini finalnya disini protok protok setengah on aja ini mas saya beli setengah on 11.500 oke guys jadi pas buat umpan ini ini datang sahabat saya ini dedik subroto cari keroto gak dapat besok kita mau ke family jadi kalau gak ke family ya jadi kita kocok dulu lagi ya teman-teman kita campur lagi sampai rata oke setelah tercampur rata seperti ini kita masukkan sebaiknya kita bagi jadi 2 poket jadi untuk acara setengah poket setengah hari satu poket lagi buat setengah harinya jangan lupa pandan kurang lebih 10 cm atau 8 cm buat aroma wangi kita masukkan teman-teman selamat menikmati selamat menikmati jadi kita ikat usahakan tidak ada udara di dalam tidak menglembung terus kita lagi isikan yang satu lagi jangan lupa pandannya juga terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati oke jadinya seperti ini jangan lupa udaranya usahakan tidak ada udara di dalam plastiknya biar sebentar tidak mengembang jadinya 2 poket untuk 2 season teman-teman jadi dijamin tidak kekurangan umpan soalnya biasanya satu poket itu kurang untuk seharian nah ini cocok nah ini cocok ini cocok lanjut untuk pengukusan lanjut di kukus menuju tempat kukus kita panaskan air kita panaskan air teman-teman nanti kalau sudah mendidih baru kita pasang sarangannya atau saringannya oke setelah mendidih kita pakai saringan teman-teman lanjut kita masukkan umpannya jadi kita kukus kurang lebih 7 menit tutup oke oke teman-teman sudah 7 menit tada maaf walaupun agak sedikit kabur kita balik teman-teman wow kita masak lagi kurang lebih 7 menit lagi tada oke friend sudah selesai sudah 7 menit dan inilah umpannya tada tada oke sebaiknya kita masukkan ke kulkas dulu biar aromanya tetap terjaga oke selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba